Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa Nah teman-teman, tema yang akan kita bahas masih tentang ciptaan Allah Dengan subtema manusia dan topik yang akan kita bahas adalah pengalaman Nah apa sih pengalaman itu? Pengalaman adalah hasil persentuhan alam dengan panca indera manusia Jadi pengalaman ini adalah kejadian yang pernah kita alami ya teman-teman Yang pernah kita lihat, yang pernah kita rasakan ya Nah jadi itulah yang dinamakan dengan pengalaman Pengalaman berasal dari kata peng-alam-an ya Ya jadi memungkinkan seseorang untuk tahu dan hasil tahu ini kemudian disebut dengan pengetahuan Pengalaman itu meliputi pengalaman masa kecil, pengalaman bersama teman, pengalaman di sekolah, dan pengalaman yang berkesan Ya teman-teman Coba kita bahas satu-satu Pengalaman masa kecil adalah pengalaman yang berharga yang dimiliki oleh setiap orang Biasanya pengalaman masa kecil ini hanya dialami ketika masih kecil ya teman-teman Namanya aja sudah pengalaman masa kecil Contohnya misal waktu itu teman-teman untuk pertama kalinya belajar naik sepeda Nah itu bisa menjadi sebuah pengalaman masa kecil ya teman-teman Lalu yang kedua ada pengalaman bersama teman Nah pengalaman ini berupa kegiatan bersama dengan teman kita Bisa belajar bersama, bisa bermain bersama Nah itu bisa masuk dalam pengalaman bersama teman Lalu ada juga nih pengalaman di sekolah Nah pengalaman di sekolah adalah pengalaman yang dialami selama berada di sekolah ya Seperti belajar di kelas ya Nah kan belajar di kelas sama teman-teman kan yang ada di sekolah Lalu ketika berolahraga di lapangan bersama teman Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain ya Yang dilakukan di dalam sesekolah Lalu yang terakhir ada pengalaman berkesan ya teman-teman Nah pengalaman berkesan ini adalah kejadian yang menarik yang pernah kita alami Dan kejadian itu terus kita ingat dan tidak terlupakan Ya jadi kalau pengalaman berkesan ini adalah pengalaman yang paling membekas di hati kita ya teman-teman Kita bahkan tidak pernah lupa akan kejadian yang pernah kita alami itu Itulah yang dinamakan dengan pengalaman berkesan Misal teman-teman punya pengalaman pernah diajak ke pantai bersama dengan kedua orang tuanya Nah teman-teman masih ingat tuh sampai sekarang Walaupun itu sudah kejadian beberapa tahun yang lalu Nah itu bisa menjadi pengalaman yang berkesan Oke ya teman-teman Ya jadi untuk pengalaman ini materinya memang singkat saja teman-teman Ya ada pengalaman masa kecil Pengalaman bersama teman Pengalaman di sekolah Dan pengalaman yang berkesan Teman-teman juga bisa loh nanti menceritakan tentang pengalamannya masing-masing Oke ya Oke sekarang kita masuk ke materi sentra bahasa Kali ini temanya yang akan kita bahas di materi sentra bahasa adalah menulis kalimat Ya jadi kali ini kita akan menulis kalimat berdasarkan gambar ya teman-teman Kita lihat contohnya Nah disini ada dua gambar ya teman-teman Gambar yang sebelah kiri Itu ada gambar sebuah keluarga ya Dan juga anak-anaknya Ya jadi mereka sedang berlibur Nah kita lihat kalimat yang ada di bawah gambarnya Aku pernah pergi ke pantai Bersama ayah dan ibu Pantainya indah sekali Nah ini merupakan kalimat sederhana ya teman-teman Berdasarkan gambar Coba kita lihat gambar yang di sebelahnya Ini ada gambar anak-anak yang sedang bermain asinan ya Nah ini salah satu permainan tradisional ya teman-teman Nah ini kita bisa lihat dari gambarnya ya Ada beberapa anak ya yang sedang bermain asinan Satu orang sedang menjalankan tugasnya di dalam kotak-kotak itu ya Nah yang lainnya menonton Menunggu giliran Ya jadi ini salah satu contoh menuliskan pengalaman Dengan kalimat yang singkat Kalimat yang sederhana Berdasarkan gambar Oke teman-teman Kita langsung masuk ke tugas ya Nah teman-teman Tugasnya kali ini Ada berkaitan dengan Tema yang tadi kita bahas ya Yaitu tentang pengalaman Jadi teman-teman silahkan Teman-teman tulis minimal Minimal 3 kalimat Tentang pengalaman waktu kecil Yang mengesankan Untuk teman-teman Jadi teman-teman boleh buat Tiga kalimat sederhana ya teman-teman Seperti yang Busukma tuliskan di slide sebelumnya ya Ya jadi silahkan teman-teman buat minimal 3 kalimat sederhana Tentang pengalaman waktu kecil yang mengesankan Lalu yang kedua Lalu yang kedua teman-teman gambar pengalaman yang teman-teman ceritakan tadi Di samping tulisan teman-teman ya Atau boleh teman-teman meletakkan di atas atau di bawah Bebas ya Nah jadi silahkan nanti gambar pengalaman yang teman-teman ceritakan tadi Pastikan diberi warna hingga full color ya teman-teman Jadi boleh teman-teman tambahkan warna Untuk menghiasnya agar lebih menarik untuk dibaca ya Dan yang terakhir Ceritakan pengalaman itu dengan nada dan intonasi yang tepat saat recalling Jadi nanti teman-teman boleh ceritakan saat recalling ya Tentang pengalaman waktu kecil yang mengesankan untuk teman-teman Oke teman-teman Oke Alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini Busuknya tutup Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh